Intro Kita punya sawit, mungkin karena jauh tidak terjangkau kita Apalagi sekarang kan banyak yang nyuri dan seterusnya karena jauh Akhirnya kita sewakan, apakah itu setahun, ya terikat lah Apakah memang dibolehkan atau tidak? Ya jadi terkait dengan perkara seperti ini, pertama mungkin bahasa disewakan ini agak sedikit Kita takutkan nanti ada unsur gorornya, ketidakjelasannya Tetapi karena ini bentuknya usaha kan, tetapi saya kira bagaimana kalau ditawarkan solusinya bagi hasil Artinya ada orang yang bekerja disitu dan hasilnya dibagi dua Ya gitu, jadi artinya bahwa orang yang kerja itu ya kalau memang nanti rugi Sawitnya murah atau tidak ada buahnya, sama-sama rugi kan Jadi dia sudah rugi di tenaga, ya kita ruginya yang tidak dapat apa-apa Kan gitu kira-kira Nah, tapi demikian pun kalau memang disewakan Itu dilihat situasi dan kondisinya gitu Karena kita juga kan tidak ingin menzolimi orang yang menyewa juga Nanti takutnya kayak orang beli kucing dalam karung Itu dia kan, makanya dipastikan bahwa memang rata-rata ini hasilnya ini berapa nih Diglobalkan aja gitu, diglobalkan aja empamanya Dan orang yang menyewa itu juga kan, dia sudah punya perhitungan juga kan Bahwa memang sekian per tahun dia sudah sanggup Kira-kira kita tahulah kalau sawit itu dia per pekan berapa kali panen dia Per bulan maksud saya Kalau dia sudah berbuah, bisa dua pekan sekali kan Iya, dua pekan Katanya Begitu kan Artinya orang yang menyewa ini pasti yang ngerti sawit juga itu kan Kalau enggak kan enggak berani dia Itu satu hal Yang kedua kan dia bisa juga manfaatkan yang lain kan Bukan artinya sawit doang dia nanti manfaatkan Mungkin dia bisa Lahannya Saya dengar-dengar sekarang, itu sawit daunnya juga sudah laku sekarang Oh iya Untuk, saya enggak tahu Tepas Iya, saya enggak tahu daunnya yang untuk apa itu, untuk sapu atau apa itu Oh iya benar Itu laku katanya sekarang Itu apa, lidi ya Lidinya gitu, itu katanya sudah laku gitu Artinya tidak dimenfaatkan hanya buah kan Benar Berarti itu juga Kemudian juga kan dia nanti kalau mungkin ada cernaknya bisa juga dimenfaatkan rumputnya dari situ Nah gitu Intinya bahwa Pertama dihitung dulu Berapa kira-kira per bulan Apa namanya ini Hasil yang bisa dihasilkan Sehingga nanti sewa yang ditetapkan juga tidak terlalu jauh dari hasilnya itu gitu kan Artinya kan sama-sama ingin beruntung kan Ingin apa namanya ini mendapatkan Apa namanya ini Yang diinginkan Si yang punya juga ingin mendapatkan uang cash secara cepat gitu kan Benar Sementara juga yang menyewakan juga ingin mendapatkan keuntungan dari hasil Apa namanya ini Tanah ataupun apa yang disewanya tadi Demikian Allah SWT Sampai jumpa di video selanjutnya